Penjabat Bupati Merangin mukti saat dimusnahkan kelebihan surat suara, serta surat suara rusak di gudang logistik pemilu Kabupaten Merangin. Pemusnahan surat suara ini dilakukan di gudang KPU Merangin disaksikan oleh Forkopimda, KPU Merangin, dan Bawaslu Merangin. Surat suara dimusnahkan sehari menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Terdapat 270 surat suara untuk presiden dan wakil presiden, 1.979 untuk DPR RI, 867 untuk DPD RI, 2.865 untuk DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kabupaten sebanyak 563 surat suara, dengan total 6.544 surat suara yang dimusnahkan. PJ Bupati Merangin juga melepas logistik pemilu untuk 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bangko, Keamatan Bangko Barat, Kecamatan Batat Masumai, dan Kecamatan Nalo Tantan. Keempat kecamatan ini lokasinya dekat dari gudang logistik KPU, serta dengan tingkat kerawanan konflik yang rendah. Pemerintah daerah berkomendah, kemudian KPU Bawaslu melepas logistik terakhir. Kita ketahui bahwa di tanggal 11, KPU Kepupaten Merangin sudah melepaskan sebanyak 13 kecamatan untuk logistik, kemudian kemarin 7 kecamatan, dan hari ini terakhir 4 kecamatan. Jadi kecamatan-kecamatan terdekat, ya di tanggal 11 itu kepada kecamatan-kemacamatan, 13 kecamatan yang dianggap jauh, kemudian medannya agak sulit, maka didahulukan. Ya, ada kelebihan, kemudian ada yang rusak. Hari ini kita musnahkan. Jadi artinya memang kita steril, ya. Tidak ada peranggapan bahwa ada surat-surat lebih, lalu tidak dimusnahkan kemana surat-surat tidak.